Kayu Nagasari Cirebon Pohon dari India ini banyak tumbuh di Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Kita juga bisa menemuinya di daerah makam-makam raja dan tokoh sesepuh dahulu seperti makam Imogiri, Kudus dan Muria, serta kota gede. Pohon kayu Nagasari bisa mencapai 20 meter tingginya. Pohon kayu Nagasari memiliki daun yang berwarna merah muda. Pohon kayu Nagasari ini juga memiliki bunga yang sangat wangi, ukuran bunganya besar. Kemudian juga memiliki buah yang berkuli keras. Pohon kayu Nagasari ini bisa dimanfaatkan seluruh bagian dari pohon ini untuk dijadikan obat tradisional. Memang banyak pemahaman manfaat dari kayu ini didasarkan atas alasan daya magis bertuah dari kayu ini. Meski sulit dibuktikan secara empiris atau lewat studi penelitian. Namun sesuatu yang belum bisa dibuktikan dari penelitian belum tentu tidak ada. Lebih bijak jika kita menganggapnya bahwa sifat bertuah ini belum ditemukan keilmiahannya dan memang dimungkinkan ada sifat magis yang dimilikinya. Berikut manfaat dari kayu Nagasari. Karya seni bertuah kayu Nagasari sebagian orang diakini orang memiliki daya magis yang positif bagi orang-orang yang jujur. Sebaliknya akan menjadi racun bagi orang-orang yang memiliki sifat jelek. Kayu ini dijadikan oleh para seniman untuk dibuat menjadi karya seni yang selai memiliki nilai keindahan juga memiliki nilai magis. Sebut saja seperti tasbih, cincin, hiasan dinding, kalung, ornamen ruangan, DLL. Keselamatan saat berkendara kekuatan kayu Nagasari memang dipercaya sangat bertuah. Bahkan banyak yang menganggapnya adalah kayu bertuah paling ampuh. Kayu Nagasari ini bisa digunakan sebagai hiasan, ornamen, ataupun tasbih yang bisa dibawa seseorang saat berkendara. Diiringi dengan sunatulah yang tepat dengan berhati-hati di jalan maka kita akan selamat-selama berkendara. Harmonisasi rumah tangga kayu Nagasari ini selain dipercaya untuk memberikan keselamatan selama berkendara juga dipercaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sifat bertuahnya ini diakini hanya berhasil bagi orang-orang yang jujur. Jika kita memiliki sifat negatif dalam berumah tangga seperti tidak ikhlas, selalu mengeluh terhadap pasangan diakini tidak akan memberikan keharmonisan nantinya. Anti petir entah bagaimana penjelasan ilmiahnya, namun kayu Nagasari ini dipercaya oleh sebagain masyarakat mampu menangkal petir. Mungkin sama seperti fungsi tiang pemancar yang ada di gedung yang juga mampu menangkal petir. Namun belum ada penelitian yang mengungkap sifat anti petir dari kayu Nagasari ini sejauh ini masyarakat meyakini bahwa sifat bertuah kayu ini mampu menangkal petir. Anti santet jika mendengar istilah santet mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun kita sering dibuat bertanya-tanya mengenai alasan logis dari santet ini. Beberapa pakar menyebutkan bahwa santet bisa dilakukan dengan bantuan energi kecepatan cahaya, dan sejauh ini bangsa jin yang memilikinya. Sehingga sebagain masyarakat yakin bahwa santet memang ada dan pastilah menggunakan bantuan jin yang memang ada di kehidupan kita ini. Energi negatif dari santet yang memiliki motif buruk untuk menyakiti seseorang bisa ditangkal dengan kayu Nagasari. Sebagian masyarakat percaya bahwa energi positif yang dimiliki kayu Nagasari yang dianugerahkan Tuhan dan disertai kebaikan, dan kejujuran dari sifat seseorang akan mampu membuat seseorang tersebut terhindar dari santet. Pembersihan tempat energi negatif-energi negatif lekat dikaitkan dengan keberadaan setanjin yang memiliki sifat jelek, ataupun sifat manusia yang buruk. Memang di alam kehidupan kita ini tidak hanya terdapat materi, namun juga adanya energi. Tempat dengan energi negatif biasanya ditujukan bagi tempat-tempat yang angker, seperti gedung mangkrak, rumah kosong, pohon yang sudah tua, DLL. Tempat tersebut diyakini memiliki energi negatif. Pembersihan tempat tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan kayu Nagasari. Mengatasi kesurupan kerasukan fenomena kesurupan memang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagian bertanya-tanya bagaimana bisa makhluk halus bisa masuk ke dalam raga seseorang. Beberapa jawaban pun muncul, ada yang menyatakan bahwa kerasukan itu memang disebabkan oleh makhluk halus, namun ada yang berpendapat bahwa kerasukan tidak ubahnya seperti halusinasi. Sejauh ini masyarakat mempercayai bahwa ada dua potensi alasan ketika seseorang tersebut mengalami gejala kerasukan, yaitu dimasuki makhluk halus atau bisa juga halusinasi. Khusus yang kerasukan karena dimasuki makhluk halus dilakukan penyembuhan dengan menggunakan bantuan tuah kayu Nagasari ini. Mengobati penyakit yang disertai demam tinggi kayu Nagasari ini juga digunakan obat untuk penyakit-penyakit yang memiliki sifat panas. Pengobatan dilakukan dengan membuat ramuan dari kayu ini dan diminum oleh penderita. Minuman yang dibuat bisa berasal dari serbuk kayu, daun, kulit kayu, atau batang dari tanaman kayu Nagasari. Serbuk kayu tersebut diseduhkan dengan air panas. Bisa juga dicampur dengan teh hangat. Mengobati luka luar kayu Nagasari juga dipercaya memiliki khasiat yang bisa menyembuhkan luka luar seperti iksim, memar, maupun luka bakar. Bahan yang digunakan adalah biji dari tanaman kayu Nagasari ini. Biji tersebut ditumbuk halus dan kemudian dicampur dengan minyak kelapa yang dipanasi. Campuran itulah yang kemudian dioleskan di bagian yang luka. Obat luka dalam tidak hanya untuk pengobatan luar, kayu Nagasari juga bisa digunakan untuk pengobatan luka dalam. Bagaimana caranya? Anda perlu 3-5 biji tanaman kayu Nagasari. Kemudian tumbuh sampai halus dan masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya seduh dengan air hangat, dan biarkan selama sekitar 5 menit. Setelah 5 menit barulah minuman itu diminum oleh penderita. Ramuan itu diakini mampu mengatasi penyakit pendarahan pada lambung, haid, dan juga keputihan. Kayu Nagasari Kayu Nagasari Ternyata banyak juga manfaat yang dari kayu Nagasari ini. Memang tidak ada penelitian mengenai kandungan nutrisi atau senyawa yang bisa membuat kayu Nagasari tersebut memiliki khasiat menyembuhkan. Namun ada sifat yang unik dari kayu Nagasari ini, yaitu ketika ujung kayu ini dibakar tidak akan menimbulkan nyala api pada umumnya, dan ketika direndam dalam air selama 10 menit akan mengeluarkan bulu-bulu halus. Kita harapkan semoga ada penelitian lebih lanjut mengenai sifat-sifat yang dimiliki kayu Nagasari ini, sehingga akan lebih meyakinkan kita bahwa kayu ini memiliki khasiat yang luar biasa. Walaupun belum ada bukti penelitian, namun sudah ada bukti pengalaman yang dirasakan oleh banyak orang. Percaya atau tidak percaya? Faktanya kayu ini bisa memberikan khasiat ketika disertai dengan sifat kebaikan kita dan keyakinan diri. Jika tidak, maka khasiat obat yang diharapkan justru menjadi racun. Kita bisa berasumsi bahwa adanya kekuatan sugesti dan kepribadian kita yang turut mempengaruhi nasib kita. Percaya atau tidak, Anda yang menilainya.